Insya Allah Allah Kita mau mendokumentasikan Perjuangan dakwahan nama anak muda Pengawal Habib Rizik Syihab Masya Allah Yang dibunuh sama orang jahat Di kilometer 50 Itu kan simbol Memperjuangkan dakwah itu Kita harus memberikan Segalanya untuk Islam kan ya Masya Allah Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam Masya Allah Apa nanti nama pemuda itu ada juga disini mungkin diterahkan Mungkin namanya 6 syuhadah 6 syuhadah dipasang disini 6 syuhadah Bip Ali Apa yang dikomentarin dari ini semua Bip Ali Masya Allah luar biasa Uang 700 ribu Kalau pengen ternyata bisa Bisa Allah kirim Bisa Dengan masuk satu gang kecil Tapi Bapak ini luar biasa Kecil tuh Masya Allah Masya Allah Perjuangan Pak Yudi Pramuko Youtuber Sejagat paling tua Tertua di semestanya Di semesta Masya Allah Tukang donat Tukang donat Tukang donat dari paru Ini saya laporkan dari lapangan ini Langsung dari Masjid Anam Suhada Masya Allah Dalam-dalam Lihat lah Tuh Lihat tuh Masjidnya Tuh imamnya disitu tuh Malam-malam lagi kita Masya Allah Masih kurang nih Atapnya katanya Transfer aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Kemarin semalam Saya Diingatkan oleh Anak dan istri Pak ada debat capres Nonton pak Saya bilang Enggak Saya gak mau nonton Saya udah tahu mutunya Siapa itu Gibran Dan betul saja Setelah saya lihat Saya kecewa Childish ya Kekanak-kanaan Satu performance Penampil yang ditunjukkan Oleh Gibran Isi kepalanya gak ada Itu menunjukkan refleksi Dari saat dia mahasiswa Tidak terbiasa Untuk diskusi Tidak terbiasa dia Menguji tesis-tesis Pemikiran Dengan kawan-kawannya Di organisasi ekstra Maupun di organisasi ekstra Intra di kampus Ini tentu berbeda Dengan cara Mahfud Ya Atau cara Siapa ini Siapa Mohaim Bukan Mohaimin Siapa Pemakai presiden kita itu Dari Mahfud Terus kemudian Gibran Mohaimin Iya Mohaimin Kelihatan Mohaimin Sekandar kan matang Di dalam Menghadapi Satu Pertengkaran Intelektual Dan itu tampaknya Terlatih Di organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Saat dia kuliah Di Jogja Dan tampaknya Masalah-masalah Yang Currency Issues Atau Masalah-masalah Aktual Itu selalu Didiskusikan Di masa dia kuliah Dan itu Terefleksi Dari cara Berpikir Pola Berpikir Bangunan Argumentasi Dan juga Ketenangan Dalam menghadapi Lawan-lawan Serangan Intelektual Dari lawan Itu bisa Ditanggapi Dengan Kematangan Intelektual Sementara Gibran Tampaknya Berbeda Dia diasuh Bukan oleh Pertengkaran Intelektual Di kampus Tapi Entah bagaimana Sistem pendidikan Yang dia dapatkan Itu Kita juga heran Kenapa dia Bersikap Seperti Childish Kekanak-kanaan Padahal dia itu Haruslah memposisikan Diri sebagai Calon Wakil presiden Tetapi Tampaknya Harapan-harapan Mungkin Sebagian harapan Generasi Gen Z Atau Millenial Itu Terwakili Tetapi Bagi saya Posisi politik Yang tinggi Sebagai wakil presiden Itu Alangkah rusaknya Negeri ini Kalau dipimpin oleh Seorang wakil presiden Yang terlalu Kana-kanaan Yaitu Childish Dan kita Lihat Cuplikan-cuplikannya Yang dibahas Baik di TV One Maupun di Metro TV Atau Di Diulas Di berbagai Diskusi Setelah Debat Itu berakhir Kita Atau saya Khususnya Sangat kecewa Dengan Gibran Ini Sama Saya kecewanya Dengan Prabowo Yang Berjoget Memeletkan Lidah Dan kemudian Menghajar Anies Baswedan Di luar forum Debat yang resmi Dan seolah-olah Dia kehilangan Waktu Untuk Menjelaskan Argumentasinya Dalam Dalam Debat yang resmi Yang diselenggarkan KPU Kalau Anies Baswedan Akan mengatakan Gunakan Waktu yang ada Dia Dalam waktu Dua menit Kita Tahu Waktu itu Dia bisa Menjelaskan Gagasannya Secara cepat Runtut dan Meyakinkan Sekretaris Jenderal BBB Dalam satu Forum Yang bercorak Internasional Hanya dua menit Cukup waktu Untuk Meyakinkan Audiens Di lima Benua Tukang Donat Dari Para Youtuber Tertuah Di semesta Fasbir Sobran Jambilah Bersabarlah Dengan Kesabaran Yang indah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh